Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian jumpa kembali dengan saya Uwes Anis Haruman dalam sesen pembelajaran daring itu mudah nah dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu tips bagaimana kita menjadi seorang kurator materi mengapa kurator Bapak dan Ibu sekalian kita sadari bahwa bahan ajar digital yang kita buat sendiri pastinya jumlahnya sangat-sangat terbatas di satu sisi demikian di sisi lain bahan ajar digital atau sumber belajar itu berlimpah ruah di dunia mayat nah saking berlimpah ruahnya maka belum tentu diantara sekian banyak bahan ajar digital tersebut cocok dengan materi yang sedang kita ajarkan untuk mata kuliah kita oleh karena itu kita harus berperan sebagai kurator dimana kita harus mencari memilah dan memilih dari sekian banyak konten digital itu mana yang relevan dengan topik mata kuliah kita nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian cara yang kita lakukan sebenarnya sederhana dan kita semua sudah memahami hal ini bagaimana caranya yang pertama kita perlu browser atau search engine dalam hal ini kita biasanya menggunakan Google kemudian yang kedua yang kita perlukan adalah keyword artinya kata-kata yang memang kata pencarian yang memang ingin kita cari dari search engine tersebut nah dengan demikian diharapkan nanti kita akan memperoleh daftar materi-materi online yang sudah kita cari yang sudah kita pilih dan kita tentukan mana yang akan kita gunakan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah kita nah sebagai contoh misalnya saya ingin salah satu topik kuliah saya adalah interaksi dalam pembelajaran daring nah oleh karena itu karena materinya adalah seperti ini maka langkah yang kita lakukan adalah pergi ke satu browser misalnya adalah adalah YouTube karena biasa yang ingin kita cari adalah video misalnya maka kita cari ke YouTube nah dari YouTube itu kita tuliskan kata pencarian yang kita cari misalnya adalah interaction in online learning kenapa bahasa Inggris ya tentu saja kalau dengan kata-kata yang kita cari menggunakan keyword bahasa Inggris tentu saja besar kemungkinan kita memperoleh informasi yang lebih banyak nah berdasarkan pencarian kita maka kita memperoleh informasi yang begitu banyak diantaranya adalah seperti berikut nah setelah itu maka kita pilih maka ke bukan pilih ya artinya kita baca kita lihat kita pilah dan baru setelah itu kita pilih mana yang kira-kira cocok dengan materi kuliah kita kita misalnya salah satunya kita pilih yang ini saya pilih yang pendek aja supaya tidak terlalu lama kita pilih ini maka langkah selanjutnya adalah kita baca kita lihat dari mulai jika katakanlah materi ini yang ingin kita jadikan sebagai yang tepat maka kita ambil url nya kita klik kanan dan kita salin nah setelah itu kita kembali pada apa namanya kembali ke daftar yang tadi kembali ke daftar yang tadi ke sini maka kita klikkan daftar yang pertama di sini jenisnya adalah video kemudian linknya kita copy disini nah kita sudah punya satu bahan ajar digital yang kebetulan bentuknya adalah video nah selanjutnya tentu saja kita mencari apa namanya bahan ajar digital yang lain dan bentuknya mungkin bukan video kalau slide presentasi kita bisa dicari misalnya dalam slider.net atau kalau dalam bentuk lain kita cukup cari di web browser dan ketikan webnya dan kita akan ketemu bentuk lain misalnya PDF atau dan lain sebagainya nah hal yang sama kita lakukan dan kemudian kita masukkan dalam list berikut katakanlah kita sudah punya list ada banyak misalnya ada satu dua tiga atau mungkin lima sampai lima materi apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kalau kita sudah punya koleksi materi digital yang relevan maka langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah memilih teknologi belajar apa yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan sharing konten tersebut kemudian melakukan aktivitas belajar bersama mahasiswa yang bisa terjadi secara online nah dalam konteks ini saya menawarkan tiga pilihan apalagi terkait dengan gawat daurat corona sekarang ini di mana semua perguruan tinggi dituntut untuk menggunakan pembelajaran daring di satu sisi di sisi lain tidak semua dosen sudah familiar dengan teknologi yang katakanlah saya sebut di sini high tech maka langkah selanjutnya adalah pertanyaan kita pada diri sendiri teknologi belajar yang mana yang paling kita kuasai apakah teknologi yang low tech seperti ini atau medium tech teknologi yang sedang atau teknologi tinggi nah yang dimaksud teknologi tinggi adalah pemanfaatan learning management system yang sudah cukup canggih misalnya yang gratis itu adalah model atau yang berbayar diantaranya adalah blackboard nah sementara teknologi LMS yang sifatnya medium artinya tidak terlalu kompleks dan agak agak lebih mudah diantaranya adalah Google Classroom yang free juga kemudian juga Edmodo tapi kalau kita masih merasa belum familiar dalam teknologi medium atau high technology maka kita masih bisa manfaatkan teknologi yang sederhana dalam konteks yang sekarang ini masih kategori sederhana artinya pertama mungkin kita bisa manfaatkan email artinya materi tadi yang sudah kita koleksi tadi yang sesuai dengan topik itu di email kepada seluruh mahasiswa melalui grup email atau yang kita sebut dengan mailing list atau yang kedua saya kira yang paling populer sekarang ini semua dosen sudah mampu menggunakan ini maka materi tersebut kita share melalui WhatsApp atau WhatsApp ini biasanya adalah WhatsApp group ya karena biasanya setiap kelas itu memiliki grup WhatsApp untuk satu kelas tertentu nah ini adalah cara yang termudah tapi jika kita sudah familiar dengan teknologi yang lebih dari itu maka kita bisa manfaatkan misalnya Google Classroom atau Edmodo atau Moodle atau mungkin jika perguruan tingginya sudah sanggup menggunakan LMS yang berbayar bisa salah satunya bisa menggunakan Blackboard sampai di sini selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian tentu saja kita jangan lupa bahwa yang namanya e-learning atau online learning atau pembelajaran daring itu bukan hanya sekedar mendeliver atau menyampaikan konten kepada mahasiswa tapi harus dibarengi dengan aktivitas belajar apa yang harus terjadi terhadap konten yang kita share tersebut nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian diantara aktivitas belajar online yang umum yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan pengalaman belajar diantaranya adalah dua yang pertama adalah forum diskusi seperti ini dan yang kedua adalah tugas sebagai contoh tadi kita sudah mendapatkan katakanlah tiga bahan ajar digital yang terkait dengan pentingnya interaksi dalam pembelajaran online maka tiga bahan ajar digital itu kita jadikan sebagai case untuk bahan diskusi sehingga setelah kita kirim bahan belajar tersebut kepada mahasiswa melalui WhatsApp group katakanlah misalnya kalau kita menggunakan teknologi yang sederhana maka jangan lupa barengi di dalam grup tersebut kita berikan aktivitas diskusi contoh mahasiswa sekalian kali ini kita akan membahas tentang pentingnya interaksi dalam pembelajaran online dalam kesempatan ini saya share tiga contoh video yang menggambarkan tentang pentingnya interaksi pembelajaran dalam pembelajaran dari nah berdasarkan tiga video tersebut menurut Anda esensi apa saja yang menyebabkan interaksi penting dalam pembelajaran dari nah kalimat itu kita share dalam WhatsApp group atau kalau kita gunakan hanya untuk forum diskusi maka hanya menuntut terjadinya respon atau tanggapan berupa argumen atau opini yang diberikan oleh siswa atau mahasiswa sorry melalui WhatsApp group tersebut nah cara yang kedua setelah kita mendeliver katakanlah tiga materi ajar digitar dalam bentuk video maka kita barengi dengan tugas artinya setelah kita kirim maka kita ikuti dengan tugas mahasiswa sekalian berdasarkan tiga video tersebut tugas Anda adalah bandingkan esensi pentingnya interaksi dalam pembelajaran online menurut pendapat si X pada video satu dan pendapat si Y pada video dua dan pendapat si Z pada video tiga tuangkan hasil analisis Anda misalnya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk infografis atau dalam bentuk video dan sebagainya terserah kemampuan daripada Anda masing-masing itu adalah contoh kita berikan tugas walaupun teknologi yang kita gunakan kita hanya menggunakan WhatsApp Group nah sebenarnya ketika kita menggunakan teknologi yang lebih modern misalnya menggunakan medium teknologi seperti Edmodo atau Google Classroom hal yang sama bisa kita lakukan begitu pun pada teknologi yang lebih tinggi yang paling penting adalah ada materi diikuti dengan learning activity sehingga sah walaupun teknologinya tidak terlalu modern sah kita sebut dengan pembelajaran daring karena sudah ada materi ada aktivitas belajar ada apa yang dipelajari dan ada kita sebagai dosen yang memandu proses pembelajaran tersebut baik melalui forum diskusi maupun melalui tugas yang menjadi permasalahan adalah jangan lupa agar kita memfasilitasi forum diskusi itu dengan cara memoderasi dan respon yang kita berikan itu secepat mungkin kuncinya jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan delay feedback nah demikian bapak dan ibu sekalian tips yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan tips yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua selamat melaksanakan kuliah daring jaga kesehatan keep social distance sebagai kontribusi kita untuk mencegah terjadinya penularan virus corona assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tidak появi akan bergerak , tak para pukul sepulsi sepulsi selamat Terima kasih.